oke guys jumpa lagi di channel kami sekarang kami akan membersihkan pada bagian sini jadi yang tadi saya ngerjain punya motor mega pro habis di lem ulang sekarang kita akan kuas menggunakan bensin ini atau pertalit atau pertamax jadi pada bagian oli nya ini biar pada hilang jadi teman teman dialasin dulu ya pada bagian bawahnya pada bagian bawah sebelah sini ya agar tidak kena pada bagian sini ya lumayan sih kalau ini kan nih kalau bensin udah karot seperti ini membekas kuningnya nah selanjutnya teman teman setiakan kuas kuas ini buat arah ke bagian bawah buat basahin terus kuasin pada arah atas dulu ya ini ini sangat mudah untuk teman teman praktekkan dirumah jadi perawatan jarang tapi banyak manfaatnya lah ya jadi biar pada hilang semacam pekas oli oli kering ataupun yang masih basah ya jadi sering-sering aja seperti ini tapi kalau misalnya menggunakan sabun itu sulit sunlake juga sulit ataupun menggunakan apa namanya sabun sabun cuci piring ya itu sulit juga kalau misalnya teman teman menggunakan kayak semacam apa soda-soda takutnya nanti malah korosi ya baut-bautnya malah jadi jelek walaupun dia bersihnya kincong ya jadi menggunakan bensin aja bertalit mengikuti standar untuk mesinnya aja gitu kan nah ini banyak banget nih teman teman nih ini udah lama belum saya bersih-bersihkan lagi jadi sebelum dipuat bongkar lebih baik teman teman dipoles dulu ya jadi pas pada saat pembongkaran enak akan langsung bersih pada bagian sininya juga celah-celahnya juga ya kalau ini sebelah sono tidak rembes jadi udah aman jadi yang bermasalah yaitu pada bagian sebelah sini aja kita kasih lagi kita poles dari atas karena dia turun ya ini kalau dilap-lap dong sangat sulit ya kayak semacam tisu ataupun kain ya nah langsung bersih kinclong ya sebenernya tidak usah pakai cara-cara khusus yang tutorial-tutorial khusus kan sebenernya pakai kayak gini juga teman teman bisa gitu kan kinclong gitu kan gak usah sayang-sayang bahan bakarnya teman teman beli bahan sunlek, baking soda, coca-cola, seperti atau lainnya buh sayang banget padahal ini aja ibaratnya cuma sedikit aja manfaatnya banyak tuh bersihkan ini baru pada bagian atas doang apalagi teman-teman ada se-aqua inilah 250 mili udah seger lagi ini mesin jadi buat pendingin ini pending gitu kan kalau banyak tanah-tanah kayak begini kan buat dinginnya itu susah nah ini celah-celah yang pada bagian busi jadi kalau misalnya teman teman rutin aja kalau ada waktu kayak begini ya lumayan sih niat gak niat ibaratnya mah ada hasil gitu kan tuh blok-blok sebelah samping-sampingnya ini buat pendingin nih temen-temen kalau yang paham ini ini untuk pendingin jadi menyimpan udara jadi udara ini tidak loss ya kalau pada sebelah sono aman tidak bocor ini nih yang nanti suatu saat akan kami bongkar ya jadi kita bersih-bersihkan dulu yang agak keras kita kosok menggunakan opting min ini karena ini karat ini udah tahunan ini ya nah dapet kita kuasa lagi baru selesai nah dan kinclong bermanentuk kalau ini bekas lem kalau bekas oli oli dia akan lunak nah ini paling penting nih pada bagian sini juga nih penampot ya bersihkan oke cukup sekian terima kasih jangan lupa di subscribe channelnya dan sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih